Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga ada keadaan sehat Seperti biasa kita akan membagikan sebuah tutorial Tentang dunia teknologi informasi Kita akan hari ini membahas Tentang mesin Namanya webmesin N7 Di phone hub kita akan mencari bendera Catch the plague Atau CTF Langsung saja Teman-teman kita untuk mendownload mesinnya Atau aplikasinya Kita ke phonehub.com Di sini ada di paling depan Ini paling terakhir Belum ada lagi yang upload Ini juga baru nih Tahun 2021 Kita klik saja Webmesin N7 Nah ada downloadnya ada dua Ada extensi.ova atau torrent Teman-teman pilih yang mana saja Lalu di klik Di klik Nah ini nanti akan mendownload Untuk file-nya sendiri 5GB Lumayan besar ya teman-teman Nah setelah downloadnya selesai Saya menyimpannya di folder sini Ada webmesin N7 Sekarang saatnya kita menginstall Tahapan menginstall Kita klik kanan Lalu buka dengan Atau open with bisa virtualbox Atau saya ada VMware juga Kita pakai virtualbox Di sini Nah namanya biarkan Siapa uramnya Kita jadi dua saja 2008 MB itu kan 2GB ya Lalu yang lainnya Jaringan Perbiarkan Lalu untuk order mesin Kita di firmware Tulis N7 Lalu kita import Kita tunggu beberapa saat Sampai mesinnya berhasil Dupasang Setelah selesai Teman-teman Sekarang kita lihat Pengaturan Untuk Ini terlalu besar 2GB saja Lalu untuk jaringan Saya pilih Bridge Biar satu jaringan Dengan nanti Computer fastnya Yang akan Men-scan Oke Setelah itu Maka selanjutnya Kita mulai Kita tunggu Ini sudah jalan Ini tampilan awalnya Dari mesin N7 Di sini Webmesin N7 Kita lihat Sudah terlihat Di sini Mesinnya Lalu kita Ke mesin hostnya Ke komputer kita Teman-teman Di sini Kita akan Identifikasi IP Oke Kita buka dulu Terminal Kita lihat dulu IP kita Ada di 192 188 110 Lalu kita Buka lagi Kita Kita Taping Lalu Min Hg Lalu IP kita 192 168 192 Kita lihat Ada Ada Berapa IP Yang ada Nanti kita Pilih Atau juga Kita bisa Menggunakan NetDiscover NetDiscover Kita Sebagai Rute Dulu Lalu Ketikan NetDiscover Nanti Kan Scan IP Yang Ada Di Lalu Lintas Jaringan Untuk IP Kita Sendiri Lalu Di 1 10 Ya Teman Teman Disini Ada 11 Disini Lihat Mac Atau pendonya Pilih Stemling Ini Dari Apa Dari Virtual Box Berarti Ini Target Kita Kita Copy Dulu Ini Teman Teman Copy Disini Ada Juga Teman Teman Ter Deteksi Kita Buka Web Browser Kita Coba Apakah Benar IP Ini Teman Teman Ini Membuka Kalau Kita Test 111 Apakah Benar Ini Web Oke Benar Ini Tampilan Web Dari Mesin Yang Barusan Kita Install Dari Sini Sudah Ketemu Coba Kita Lihat Apa Yang Bisa Kita Explore Profile Ada About Us Kita Klik Kanan Aja New Tab Lihat About Else Tidak Ada Apa Coba Kita Lihat Di View Pages Apakah Ada Informasi Penting Disini Mengenai Apa Dia Memakai Web Apa Dan Sebagainya Profile Kita Lihat Juga Tidak Ada Isi Kita Lihat View Selain Juga Tidak Ada Peterangan Apa Oke Selanjutnya Mungkin Karena Kita Tidak Bisa Ngapain Disini Cuma Ada Yang Ini Kita Bisa Menskannya Dengan Menggunakan Enmap Kita Gunakan Enmap Kita Masuk Root Dulu Lalu Kita Ketikan Enmap Min SV Versinya Kita Min O Kita Deteksi OS Apa Lalu Min En Lalu Kita Gunakan Juga Min SS Lalu Min SC Lalu Ketan Sini V Enmap Lagi Sedang Berjalan Kita Lihat Pot Apasih Yang Terbuka Nah Disini Terlihat Bawah Yang Terbuka Pot Pot 80 Dan Di bawah Tidak Ada Apa Lagi Terus OS Yang Terdeteksi Linux Kernel Lalu OS Detail Linux 415 Network Box Ada Satu Yang Tadi 11 Oke Berarti Hanya Satu Pot Yang Terbuka Yaitu 80 Ya Ini 80 Berarti Kalau Begini Kita Harus Cari Foldernya Menggunakan Drip Atau Bisa Menggunakan GoBuster Bisa Tapi Kita Gunakan Drip 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 Oke Ya Agak Besar Dulu Di Zoom In Kita Gunakan Drip Alamatnya Ini Copy Saja Kita Pass Lalu Kita Gunakan Word List Dari User Share Word List Menggunakan Drip Drip Lalu Pakai Big Drip Lihat Apa Yang Didapat Disini Ada Index Dot HTML Kita Coba Kita Coba Disini Indek 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 HTML Itu Di Awal Seperti Ini Lalu Ada JavaScript Script Kita Copy Kita Coba Tidak Diizinkan Berarti Ini Sama Juga Kita Pakai Cara Yang Lain Mungkin Go GoBuster 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 There Menu Lalu Lalu Pakai Wordlist Juga Usr Share Wordlist Pilih Credit Buster Lalu Kita Lihat Ada Apa Saja Disini Ada Directory Aja Directory List 2 Yang Medium Lalu Kita Gunakan Opsi X Kita Cari Folder Yang Pernyata PHP Lalu TXT Dan HTML Kita Cari Ada Folder Yang Tersembunyi Profile PHP Tadi Sudah Dibuka JavaScript Sudah Index HTML Sudah Ada Folder Baru Lagi Yang Tidak Ter Deteksi Oleh Dib Disini Ada Yang Namanya Exploit Dot HTML Kita Lihat Kita Copy Teman Teman Lalu Kita Tambahkan Disini Lihat Kita Hapus Slash 1 Ternyata Disini Ada Itu Ada File Yang Bisa Kita Exploit Kita Exploitasi Disini Ada Apa Kita Lihat Dulu Dari Webnya Sendiri Di Inspect Element Kita Kita Bisa Melakukan Apa Jadi Setiap Kemungkinan Ketika Kita Mencari Bug Atau Mencari CTF Ini Kita Lakukan Biar Hasilnya Maksimal Oke Ternyata 192 168 11 Oke kita sudah rubah ini IP nya coba sekarang kita sebitnya temen-temen apa yang terjadi kita tunggu ini sedang berjalan ternyata disini ada sebuah petunjuk biasanya kalau di dalam kurung kurawal itu adalah flag tapi ini flagnya tutup kurung kurawalnya tidak ada berarti kita harus cari lagi pasangannya atau serpihan potongan flag yang hilang ya oke udah sentuh flag yang tertemu langkah selanjutnya mungkin kita bisa buka dengan bantuan boob suite kita tunggu si boob ini boob suite lalu kita tunggu di sini kita next lalu start boob oke kita lihat lagi yang ini oke ada exploit html kita sudah buka ya teman-teman lalu 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 server status kita buka kita sudah diperbolehkan untuk ini nah kalian pagi ya teman-teman yang lain kita juga mendapatkan folder internet oke ini berarti kita dia menyebutkan username dan password untuk bisa mengirimkan file kita periksa kita di bobsuite men kita ganti ini nya kalau misalnya gue passwordnya 56 Pes Oh kita lihat bobsuite ke telepon si interceptnya dimatikan kalau kita share Oke di sini tidak terjadi apa-apa tapi kelihatan di bobsuite nah banyak sekali yang dapatkan kita lihat yang posnya temen-temen Oke yang di pos ini kita lihat ada kuki user semuanya lainnya kita asentu repeater kali terlihat di repeaternya lalu kita send di sini ada set kuki ya teman-teman set kuki roll di sini roll di sini kan username dan password control itu sebagai siapa ya kita masukkan teguh Coba kita lihat kita ke sini disini terlihat di base 64 itu itu ada teks teksnya kita copy kita masuk ke ini kemudian tinggalkan lagi kalau sinya kita cari kita search ini base 64 itu cari kalau ini yang benar apa teman-teman bisa juga cari yang lain nah ternyata ini yang hasil yang kita copy kan itu dalam text plainnya atau teks biasanya itu admin disini berarti kita bisa masukkan admin bukan teguh kita sudah tahu username nya menggunakan repeater dari bobsuite ini oke kita sudah dapat beberapa jalan yang asalnya pertama untuk ya teman-teman jadi kita harus terus berusaha ini kita dapat gap lagnya yang setengahnya lagi eh ya oke sekarang kita akan coba kita sekolah lagi eh menggunakan web suite sini eh kita ganti yang di luks hết lalu kita ngelola di're vine tetap file selamat Hai dari P Fr lalu kita send ini bet teman-teman kita ganti ini role nya di admin lalu kita kirim ke repeater nah disini kita lihat ininya kita send dulu kita lihat kita name, user, password ini kita ganti jadi admin jadi admin ya disini admin copy kita masukin kesini tp lalu setelah itu kita send setelah kita send, kita lihat disini ada cookie di cookie nya coba kita kita seleksi nah disini lihat ternyata dari url encoding nya menggunakan argon kita lihat kita copy dulu disini argon argon 2i 2i kita lihat itu argon 2i semua salah satu untuk bug nya belum di argon 2i nah disini ya argon 2i itu generator generator password juga ya kita masukkan disini kita copy semua apakah dia menjadi text plain jadi inilah istilahnya keseruannya teman-teman dalam mencari sebuah flag atau nanti kalau teman-teman di bug untuk hunting bisa keseruannya seperti ini nah ternyata output nya masih aneh teman-teman gak bisa terbaca berarti kita terus cari cara lain cara lainnya kita mungkin kita kita menggunakan tekan cara satu mungkin kita ke website disini teman-teman disini bisa menginstal ini argon patch disini kita install semungkinan ini lama untuk menginstal ini coba kita kembali lagi ke sini teman-teman tierbaster kita tambahkan disini folder network network entry network kita scan lagi coba enter network enter network coba disini ada folder yang penting disini ada dua folder admin dot php oke kita copy teman-teman jadi sebenarnya pakai khas generator tidak berhasil jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di web yang aneh-aneh kita coba ke admin php ini admin php ini kita temukan di gobaster ya disini katanya interface ini hanya untuk admin kita inspect oke dia tidak menampil apa-apa ya teman-teman hanya ini hanya tempel biasa kita pure page search ada petunjuk oke hanya ini tidak ada yang lain terus berjauh di keras teman-teman coba sekarang kita pakai worksheet lagi coba meninterceptnya lihat disini teman-teman di proxy kita delete history dulu clear history repeaternya juga kita buang biarkan dia bersih dulu lalu kita ulang kita reload coba kita lihat di web dia sudah dapat kita dapat ini 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 kalau kita sent to repeater kita ubah ininya jadi kita send dulu soalnya kita rubah sini kan tampilan webnya seperti ini disinterface admin only yang sini ganti kalau kita send nah ternyata bodinya berubah ini ada dalam kurung kurawal potongan dari flagnya Alhamdulillah berarti kita sudah mendapatkan potongan dari flagnya dan berhasil Alhamdulillah flagnya berarti ini flag N7 KSA 61 Alhamdulillah selesai juga ya teman-teman untuk kali ini terima kasih yang sudah menonton channel ini sampai habis dan terima kasih yang telah mendukung channel ini juga semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mungkin selanjutnya di selanjutnya dan ini sudah sudah terlalu lama teman-teman selanjutnya kita mungkin kalau ada waktu kita akan masuk ke mesin yang ini kita kan belum masuk ke mesin si N7 baru kita masuk di mesin host kita mungkin pada kesempatan ini insya Allah lalu menghendaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati